Assalamualaikum sahabat mancing ketemu lagi dengan KML PC oke dalam kesempatan video kali ini saya akan meracik umpan ikan emas untuk bahan ubi ubi jalar atau ubi cilembu untuk bahannya ubi sekitar 1 genggam yang sudah direbus kemudian dibuang kulitnya seperti ini ini ubinya sudah mateng sudah direbus untuk langkah pertama seperti biasa deho 1 sendok makan deho nya sedikit saja karena untuk berburu induk kalau ikan rame bisa ditambah lagi deho nya 1 sendok makan dihancurkan terlebih dahulu deho nya sampai benar-benar lembut dan halus oke sahabat mancing yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa like komen dan share dan nyalakan notifikasinya agar sahabat mancing dimanapun berada mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru oke kalau deho nya sudah halus dan lembut seperti ini kemudian masukkan ubinya biar mudah diparut terlebih dahulu biar mudah untuk mengaduk-ngaduknya umpan ini umpan legend dari sejak zaman dulu juga orang tua saya kalau mancing suka menggunakan ubi umpan gacor oke kalau sudah diparut seperti ini kemudian diaduk-aduk ubinya agar tercampur merata dengan deho nya sampai benar-benar tercampur merata diaduk terus oke sahabat mancing untuk bahan selanjutnya satu butir telur ayam digunakan yang kuningnya saja dibuang dulu yang putihnya karena dipakai yang kuningnya saja oke dipakai yang kuningnya saja seperti ini kemudian diaduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur merata selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah tercampur merata kalau sudah tersampur merata selamat menikmati katu lampa katu lampa pelangi katu lampa pelangi sebanyak 2 sendok makan katu lampa pelangi sebanyak 2 sendok makan kemudian diaduk dan diaduk lagi sampai benar-benar tersampur merata selamat menikmati selamat menikmati kasih air panas sedikit karena umpan ini mau dikukus dikasih encer terima kasih terima kasih oke sahabat mancing kalau sudah tercampur merata seperti ini kemudian masukkan ke dalam plastik karena umpan ini mau dikukus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan pandan biar aromanya aroma opi seperti ini teman-teman selamat menikmati kemudian direbus selamat menikmati kurang lebih 15 menit ke dalam air yang sudah mendidih nah setelah umpannya sudah matang sudah matang direbus kemudian ketika mau mancing lihat kondisi ukuran ikannya kalau ukuran ikan 1 kg 2 ekor bisa ditambahkan dewa sedikit kalau ikannya ukuran 1 kg ke atas sudah cukup saja tinggal ditambahkan keroto kerotonya dicocok saja kerotonya diseduh dulu menggunakan air panas kemudian dicocok-cocok seperti biasa kalau mau mancing ikan ikan mas oke sahabat mancing sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mancing mania mantap